hai oke kembali lagi bersama saya di gamesolen kali ini gua pengen nge-review high-down weapon baru yaitu high-down weapon SRP pertama namanya ball value nah ini HW untuk hero swanzi ya hero swanzi mana nah ini ya hero swanzi akhirnya dia udah punya HW sendiri kemarin sesuai janji gua lah ya gua kemarin belum sempet nge-review hari ini baru sempet jadi langsung aja kita pergi ke high-down weapon gua belum sintesis sama sekali tinggal gua sintesis aja ini HW SRP ball value let's go kita sintetis dulu ya kita lihat penampilannya nah ini ya penampilannya ini kayak gini keren banget cuy keren banget ya ini buat penampilannya nah ini udah pasti HW nya untuk swanzi ya karena dia HW yang keluar pertama pokoknya kalau kalian bingung urutin high-down weapon kalian hitung aja hero pertama kali keluar sama HW tersebut jadi high-down weapon itu sesuai sama urutan hero yang keluarnya gitu ya kurang lebih nanti gua jelasin lagi lebih lanjutlah nah disini HW SRP dia backgroundnya berbeda ya dibanding HW SSP ya dia backgroundnya kayak apa nih kayak di dalam ruangan gitulah ya warna oranye-oranye gitu nah ini kalau yang lainnya gelap ya yang lain gelap tuh kan tuh HW lain gelap ini warna kuning yang SSS nah SRP ini dia beda tuh warnanya ya maksudnya ya disini gue pengen pasang di swanzi Oke nambah power gede banget ya ini belum gua upgrade ke maksimal berarti gua mau reset high-down weapon dulu ya apa nih Oh ini bisa di upgrade atributnya bisa di-upgrade cuy ini gua nggak tahu dapat dari mana kayaknya harus top-up deh ya bisa nambah plus 108% dan HP attack terus defense Oke lanjut sebelum gua upgrade-upgrade gua pengen reset dulu high-down weapon di sini ya mana high-down weapon nah ini high-down weapon gua pengen reset dulu HW yang tadi gua pakai di swanzi ya ini HW nya punya shaw-shaw kenapa bang kok lu reset HW nya karena ya di sini kita pokoknya kalau ada item terbaru apalagi grade-nya paling tinggi ya di game ini itu kalian all-in aja bahan-bahannya ke item tersebut ya jadi itu saran dari gua kalau kalian ya dapet item-item terbaru gitu ya all-in aja cuy bahan-bahannya Oke kita balik lagi ke swanzi nya di sini jangan lupa kita upgrade di levelnya dulu nah di levelnya udah maksimal nambahnya gede banget sih Nah terus di sini kita upgrade sampai 90 kalau bisa ya nah tuh nambahnya gede banget cuy gokil ya ini masih kurang berarti gua nyari bahannya dulu nah kita reset dari HW yang dipakai masih atau contoh aja ya kalau kalian mau gedein power ya all-in di item yang grade-nya paling tinggi lah nah kalau kayak gini kan enak nih udah tinggal kita balikin ya 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 kurang lebih kayak gitu untuk upgrade-nya sekarang upgrade HW juga sedikit banget ya Nah jadi gampang banget upgrade-nya cuman upgrade level sama upgrade ini doang sama ini satu lagi dapet dari event kayaknya batu warna-warni ini ya ini penting banget sih ini bagus kalau kalian mau ambil ya kalau misalnya nanti ada event gitu kenapa gua bilang bagus soalnya nambahin atributnya gede banget cuy atribut HW nya ya 180 persen gede loh kukil sama ada atribut yang HP attack-nya gitu nih ada 100 ribu ada yang 2 juta HPnya nambah 2 juta lumayan lah ya lumayan gede sih itu mah ya di sini gua pengen review apakah dia bakal nimbulin damage juga untuk hero lain dan swanzinya bakal makin dalam gua nggak tahu juga tapi kita tes dulu nih ini harusnya lebih OP banget sih Aduh disini gua turun ke liga yang paling kecil lagi Ayo kita tes dulu aja di sini nanti gua bakal coba di pvi juga Hai biar gua mau lihat nih ini OP banget gini Oke bentrok dar hilang semua ya Swanzi belum ngedamage Hai buset ngerti yang di hui kita lihat apakah demiknya berasa sekali ya berasa banget dar darulah langsung hilang ya bener-bener langsung hilang cuy gokil Hai buat emek swanzi ya demik swanzi gokil banget nah disini karena gua masih di Liga yang kecil nih gua pengen nyoba di arena aja kalau gitu ya di arena sini gua masuk ke yang berapa ya ini akunnya Bang Moksi ya kalian belum tahu jadi gua disuruh mainin nah ini arena gua masuk ke yang 33 di sini gua pengen coba lawan rang yang 31 gitu Hai kalau yang 31 powernya nggak terlalu beda jauh ya kita tes aja lawannya ini udah gua pakai SRP ya HW SRP kita lihat demik swanzi tapi kalau musuh ada jangnanan gua nggak bisa berkata-kata ya gua angkat tangan soalnya emang demiknya lebih dalam jangnanan cuy kacau Oh ini belum ada jangnanan ya aman ya Hai jadi kita bisa lihat sedalam apa demik dari swanzi ketika pakai Oh HW SRP nah itu tuh tadi ya Aura-aura yang ungu ini cuy itu kalian wajib punya sih itu dalem banget bikin demik sama dalem ya kacau Aura-aura yang ungu nah ini kita coba tes HW SRP nya Hai bus ya wuhh tanggutong langsung mati guys gokil Hai wah ini musuh auranya udah ada tiga sih gue baru ada satu Hai gila ya sedalam itu ya Hai tapi nggak apa-apa kita masih bisa bertahan nih swanzi versus everybody kita coba lihat aja nih Hai soalnya kan gua olinnya di swanzi ya jadi ya demiknya paling besar dia cuy Hai ya semoga bisa bertahan lah Hai oke kita kasih hil hil manja dulu Hai ini hui dar-dar mati langsung nih mati ya gila dalam tambah dalem cuy real ini mau tambah dalem ya Hai gila ya mengoncernya langsung mati cuy kacau Hai kasih paham Hai nah ini penentuan-penentuan swanzi versus wanzi Hai dar dar Hai kebelian ya nih gua mau lihat sampai berapa detik nih kuatnya Hai kan terakhir gue coba itu sampai 18 detik Hai ini masih 50-an nih Hai ini udah lawan peringat-peringat atas Hai Aduh skill dia aktif lagi skill auranya itu yang bikin ngeselin ya guys Hai Hai bahaya nih bisa kalah nih gini nih kalau kayak gini salah nih bahaya nih Hai waduh 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 dalam banget cuy Hai wah kacau sih itu auranya yang bikin dalam guys waduh waduh gila sih Hai itu apaan lagi nih kalian bisa lihat nih Aura ini nih yang ungu sama yang satunya lagi itu dalam banget demennya cuy Hai kacau ya gua harus punya itu buat ngalahin musuh ternyata Hai kalau buat demek ya kami seletai tuh gedean demek suanzi gua udah jauh banget demeknya ya Hai cuman dari gua kalahnya gara-gara ini nih Aduh gila-gila nanti nextnya mungkin di akunnya bang mau sini gua nyari Aura yang warna ungu dulu tuh tadi ya yang keluar hantu-hantu kayak gitu ya tapi overall ya terbukti gitu demek suanzi jadi tambah dalam semenjak ada HW yang srp ini HW apa namanya tuh ball value ya ini bagus banget efeknya buat suanzi itu cepet dapetin energi jadi cepet ulti lah intinya dan bisa meningkatkan demek juga itu tadi gua baca ya bisa meningkatkan demek suanzi jadi lumayan lah kalau kalian mau pasang ya di suanzi harusnya udah udah pada dapet kalian ya yang ikutin dari event pertama harusnya udah punya HW ball value tadi buat buildnya kayak gitu ya upgrade udah juga sekarang gue pengen coba buat di pvi dulu nih main di pvi kita nyoba main nyari-nyari demek Hai ini aja nih Hai nah disini ya Hai Elemental bisword Ayo kita coba dulu ya Nah disini powernya enggak sesuai sama yang di luar ya Hai tapi kita coba apakah ini best record apa enggak nih Hai harus sih best record ya hai 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 Oleh kita pelan-pelan aja hai 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 oke agak cepat agak-agak dipercepat ya Hai wih wah ini cara ngilangin shieldnya gimana ya hai 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 kita kasih percepat dulu gue mau lihat demeknya sekuat apa nih hai 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 TN di hui Oke pelan di tengah kita nyerang tengah dulu biar untuk demikian lama dalam hai 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 nih kita lihat ya untuk demek suan zi-nya Hai Oke 321 dan ya selesai cuy gokil Oke gue mau lihat Hai kami selatai demikian suan zi itu gede banget dan dia bisa dapet shield ya intinya kalau hawai-hawai berhubungan dengan defense itu udah pasti dia bakal gain shield atau mendapatkan shield atau absorb ya itu antara dua itu lah ya biasanya sih shield lebih paling banyak ya terus buat demik keduanya ada menghongcun seperti biasa lah cuman ya oke banget sih hauenya ya Hai hauenya oke banget udah gue tes sudah valid lah ya jadi worth it buat diambil jadi segitu juga sih kalau buat hari ini gua udah review tadi ya HW SRP pertama itu HW punya swan zi gokil ya penampilannya Hai nih HW ball value Wow Hai nambahin power juga gede ya dan gua lupa tadi belum nyalain handbook terakhir kita nyalain handbook dulu wuh dikit lagi 48k BN gokil ya udah tinggal dari sini aja bisa ga sih nah udah ya bener ya 48k BN 2k BN lagi gua otw 50k ya powernya nice segitu aja untuk hari ini semoga video dapat membantu buat kalian yang masih bingung cara upgrade hidung weapon ya jadi intinya kalau ada hidung weapon baru kalian prioritasin upgrade HW yang terbaru ya kalian bisa reset-reset HW yang lama lah HW SSP reset all-in bahannya ke HW yang SRP gitu ya jadi yang SSP itu dibelahangin lah begitu kurang lebih jadi terima kasih udah nonton sampai untuk kalian nyalakan untuk di like share comment dan di subscribe ke channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima berita terbaru dari channel ini saya pamit dan udah diri good bye salam gamers